Halo semua, kembali lagi di GPMedia Channel bersama kakak Kak Hafiz Pada kesempatan kali ini kita kembali akan membahas, ya tidak bosan-bosannya Membahas prediksi SNBT 2023 Untuk gelombang kedua, materinya pengetahuan dan pemahaman umum Mau belajar TPS UTBK 2023 versi terbaru? Ikut kelas online di GPMedia aja Kamu bisa belajar 7 subtest TPS dalam 20 kali pertemuan Dengan benefit ebook, 12 kali tryout, dan masih banyak lagi Harganya cuma Rp350.000 aja loh Ayo buruan daftar dan jangan ketinggalan Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GPMedia? Kalau bukan sekarang Ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya Jangan sampai ketinggalan Buat kalian yang lagi cari tryout SNBT dan ujian mandiri untuk masuk PTN Kita punya solusinya GEP Media menyediakan tryout SNBT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia Mulai dari harga Rp10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh Yuk daftar sekarang Oke langsung saja kita masuk ke soal yang pertama Pengelompokan, pengelompokan, lagi-lagi pengelompokan Tidak bosan-bosan Oke Pengelompokan yang tepat untuk paragraf panjang berikut Kakak kembali ulang lagi ya Tidak bosan mereka mengulang Bahwasannya pengelompokan itu bisa dilakukan atas dasar Tiap paragraf baru harus minimal mengandung Mengandung satu buah ide pokok Ya atau satu buah topik gitu kan topik besar Eh per paragrafnya ya Per paragrafnya Nah ya cobalah kita baca disini kalimat pertama dulu ya Black hole adalah salah satu fenomena kosmik yang paling misterius dan menakutkan dalam alam semesta Oke dia ngomongin black hole secara umum ini kan adalah apa gitu kan Ya definisi umum lah gitu kan Dua asal-usul terciptanya black hole oke dia sekarang ngomongin asal-usul Berarti ini kira-kira ngomongin apa ya Ngomongin semacam informasi umum Ya barangkali ya karena kan pertama dia ngomongin black hole adalah apa gitu kan Berarti informasi umum nih Kemudian yang kedua yang ngomongin asal-usul gitu kan Terciptanya black hole terkait erat dengan ledakan bintang masif ya Sebuah bintang masif ketika mengalami obatid ini masih menyambung kalimat kedua ya Membicarakan mengenai bintang masif yang menjadi asal-usul black hole ya Ketika mengalami ledakan supernova inti yang tersisa bisa runtuh ke dalam Kepadatan yang tak terbayangkan oke Proses ini apa proses ini tuh merujuk ke apa Proses ini tuh ya merujuk kepada ledakan atau runtuhnya bintang Bintang masif tadi masif tuh artinya masanya sangat besar ya Jadi ketika suatu bintang itu dia meledak ya mati udah umurnya udah selesai gitu kan Dia ngomongin masalah inti kan bisa runtuh Nah proses ini tuh merujuk ke siapa? Merujuk ke fenomena Supernova tadi, ledakan bintang tadi gitu Kan berarti ini masih membicarakan mengenai asal-usul yang masuk ke dalam topik pembahasan terkait Karakteristik atau terkait dengan informasi umum dari black hole ya Proses ini menciptakan pusat masa yang sangat padat Yang disebut singularitas Dimana gravitasi menjadi begitu kuat sehingga tidak ada apapun Termasuk cahaya yang bisa lolos darinya Singularitas Nah dia masih menyambung ke pembahasan yang tadi dibahas di kalimat keempat Dia ngomongin masalah singularitas yang terdapat di black hole Yang dikelilingi oleh batas yang disebut event horizon Dimana gravitasi sangat kuat sehingga tidak ada benda atau sinyal yang bisa melarikan diri Nah inilah yang membuat black hole Apa inilah itu? Ya inilah yang dimaksud disini merujuk kepada singularitas Ya merujuk kepada singularitas yang terbentuk dari asal-usul black hole dari supernova tadi Ya berarti sampai kalimat 6 dia masih terkait gitu kan Dia ngomongin masalah karakteristik atau bisa kita kerucutkan lagi dan ngomongin masalah asal-usul Ya maka dari kalimat 1 dan 6 dia ngomongin asal-usul Kemudian kalimat ke-7 black hole menjadi pusat perhatian dalam penelitian dan pengamatan ilmiah karena fenomena aneh Oh berarti dia udah ngomongin hal lain Ya pertama dia tidak lagi merujuk ke kalimat sebelumnya Ya kemudian dia membawa pembicaraan baru disini kan Dia udah ngomongin mengenai fenomena aneh yang terjadi di sekitar black hole Untuk kalimat ke-7 ya Kalimat ke-8 ngomongin apa? Salah satu anomali Apa itu anomali? Anomali itu adalah keanehan ya Sama seperti yang tadi dibahas di kalimat ke-7 Terjadi fenomena aneh di sekitar black hole ya Berarti yang ke-8 ini masih ngomongin mengenai fenomena aneh tersebut Ya apa yang terjadi di sekitar black hole adalah fenomena lensa gravitasi Dimana gravitasi yang sangat kuat dari black hole melengkungkan dan memutar cahaya yang melewatinya Oke hal ini apa hal ini itu? Hal ini itu adalah peristiwa lensa gravitasi Ya artinya dia masih ngomongin mengenai anomali gitu kan Masih kan distorsi dan perubahan jalur cahaya yang melintas Ini objek di belakang black hole tampak seperti terdistorsi atau tergandakan Selain itu ya selain itu dia bermaksud menambahkan Black hole juga menghasilkan pendaraan gelombang gravitasi Nah ini termasuk karena dia menggunakan kata selain itu Berarti dia ingin menambahkan informasi Ya berarti si pendaraan gelombang gravitasi ini juga termasuk ke dalam Peristiwa anomali yang terjadi di sekitar black hole Kemudian yang sebelas pendaraan yang bisa terjadi saat dua black hole berdekatan berputar terjadi dalam struktur ruang waktu Ini masih membahas mengenai pendaraan yang merupakan peristiwa anomali tadi gitu kan Nah apalagi kemudian kalimat yang kedua belas Fenomena ini menjadi penelitian penting Oke fenomena ini berarti fenomena anomali-anomali yang terjadi di sekitar black hole tadi Oh berarti kalimat 7 sampai dengan kalimat 12 itu ngomongin apa Ngomongin anomali yang terjadi di sekitar black hole Kalau kita pengen kelompokkan Ya ini menjadi dua paragraf berbeda Kita bisa mengelompokkannya berdasarkan ide pokok ini Ya berarti 1 sampai 6 dan 7 sampai 12 1 sampai 6 dia ngomongin asal usul 7 sampai 12 dia ngomongin anomali Maka jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah yang C Halo sahabat GEP Media Ujian sebentar lagi akan segera tiba Dan pastinya kamu ingin meraih hasil terbaik bukan? Nah caranya gampang Teman-teman bisa buka website gepmedia.id Klik daftar di sini Lalu isi semua datanya Setelah itu login dan masukkan email serta password yang telah terdaftar Di sini kita punya berbagai tryout loh Mulai dari tryout SNBT Tryout ujian mandiri SMIPB SIMAC UI UTUL UGM dan tryout mandiri lainnya Selain itu Tryout sekolah kedinasan seperti STAN dan STIS Juga tersedia di sini Dan kita punya kelas online nya juga loh teman-teman Sebelum mengerjakan tryout Kalian pilih PTN dan jurusan yang kalian mau ya Soal-soal tryout GEP Media Sudah disesuaikan dengan aturan sosialisasi SNPMB Dan website simulasinya Setelah selesai kalian bisa lihat skor hasil akhir, ranking, dan grafik nilai tryoutnya Setiap paket tryout GEP Media juga dilengkapi dengan video pembahasan yang jelas dan mudah dipahami Ayo jangan sia-siakan kesempatan untuk meraih hasil terbaik di ujianmu Kunjungi GEP Media.id sekarang juga dan mulailah persiapkan dirimu dari sekarang Oke soal berikutnya Kalimat berikutnya yang tidak logis Coba kita baca dari kalimat 1 Black hole atau lubang hitam adalah salah satu fenomena kosmik yang paling misterius dan menakutkan dalam alam samesta Oke aman ya Tidak ada yang salah kan? Ayo menurut kalian ada yang salah gak dengan kalimat 1? Enggak sepertinya ya Satu bukan Yang tiga Sebuah bintang masif ketika mengalami ledakan supernova Inti yang tersisa bisa runtuh ke dalam padatan yang tak terbayangkan Oke intinya gitu kan Inti dari si bintang masif tadi Ada yang salah ada yang gak logis Aman juga ya Aman juga Nah yang kelima ya kalimat yang kelima Singularitas yang dikelilingi oleh batas yang disebut event horizon Dimana gravitasi sangat kuat sehingga tidak ada benda atau sinyal yang bisa melarikan diri Belum selesai kalimatnya ya Belum selesai Menurut kalian ini logis apa enggak nih kira-kira nih Ayo silahkan jikirkan bersama-sama ya Singularitas yang dikelilingi oleh batas yang disebut event horizon Oke ya Singularitas disini sebenarnya dia bisa berfungsi sebagai subjek Tapi karena disini ada kata yang Yang ini dia silahnya itu dia bisa memperluas subjek Menjadi apa? Oh berarti setelah kata yang itu Itu merupakan penjelasan dari si subjek Ini masih termasuk ke dalam sebuah subjek yang panjang Ya Singularitas yang dikelilingi oleh batas yang disebut event horizon Dimana gravitasi sangat kuat sehingga tidak ada benda atau sinyal yang bisa melarikan diri Jadi ada yang kurang Apa yang kurang coba disini? Kurang predikat Ya Kalimat ini kurang predikat Karena sampai dengan dimana juga Dimana ini berarti dia mengindikasikan perluasan dari subjek Dimana gravitasi sangat kuat sehingga tidak ada benda atau sinyal yang bisa melarikan diri Ya Itu dia masih termasuk ke dalam suatu subjek yang panjang Tanpa adanya suatu predikat Ya maka yang tidak logis untuk teks ini Ya diantara opsi-opsi ini adalah yang lima Ya Kalau kita baca yang tujuh Black hole menjadi pusat perhatian dalam penelitian dan pengamatan ilmi-ilmiah Karena fenomena aneh yang terjadi di sekitarnya aman Ya Aman juga Yang ketujuh aman Yang kesembilan Ya Yang kesembilan Hal ini menghasilkan distorsi dan perubahan jalur cahaya yang melintas Sehingga objek di belakang black hole Tampak seperti terdistorsi atau tergandakan Aman juga ya Berarti yang tidak logis tadi adalah kalimat yang kelima Karena tidak memiliki predikat Ya Selanjutnya Imbuhan muan Dalam kata menghasilkan yang terdapat dalam kalimat 10 teks di atas Mana dia menghasilkan Ini dia ya Menghasilkan Coba kita baca kalimat utuhnya ya Selain itu black hole juga menghasilkan pendaran gelombang gravitasi Yaitu getaran atau gelombang yang terjadi dalam struktur ruang waktu Oke Ya disini Sekali lagi kalau kamu pengen mencari suatu kesamaan dalam kata berimbuhan Itu bisa dilakukan dengan dua cara setidaknya Cara pertama Ya dia benar-benar bisa menggantikan posisi kata tersebut dalam suatu kelimat Ya maksudnya gimana Misalkan disini diminta untuk mencari pengganti suatu kata berimbuhan yang sama maknanya dengan menghasilkan Berarti kita bisa mencobanya dengan menggantikan kata menghasilkan ini dengan kata baru tersebut Ya itu pertama cara kita mengetahui apakah suatu kata berimbuhan itu memiliki makna yang sama Atau yang kedua kalau maknanya tidak bisa digantikan ya misalkan kalau kita gantikan ternyata maknanya agak berbeda atau berbeda gitu kan Nah maka cari saja kata yang dia memberikan fungsi yang sama contohnya Sama-sama menceritakan sebuah proses atau lain sebagainya ya Coba kita lihat disini untuk soal ini yang mana yang tepat kira-kira ya apakah yang bisa menggantikan ataukah yang dia hanya memiliki fungsi yang sama Ya coba kita cek debat kusir hanya akan mengakibatkan perpecahan apakah mengakibatkan ini bisa berkorelasi atau bisa menggantikan posisi kata menghasilkan ya dengan tidak mengubah maknanya coba kita coba ya Selain itu black hole juga mengakibatkan pendaran gelombang gravitasi bisa ternyata ya menghasilkan ini juga bisa kita gantikan dengan mengakibatkan ya tidak mengubah maknanya Artinya mengakibatkan menjadikan gitu kan mengakibatkan pendaran gelombang gravitasi artinya black hole ini dia bisa mengakibatkan pendaran gelombang gravitasi sama juga dengan menghasilkan gitu kan Maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang coba kita baca yang BCDED gitu kan biar pasti lagi bekerja dengan tidak ikhlas hanya akan mendapatkan kepenatan Apakah bisa kita menggantikan menghasilkan dengan mendapatkan ya enggak ya black hole juga mendapatkan pendaran bukan didapatkan oleh black hole si pendarannya itu ya melainkan dihasilkan atau diakibatkan ya black hole juga mengakibatkan atau black hole juga menghasilkan bisa tapi kalau mendapatkan enggak ya pun juga menginginkan mendambang ngaco ya mendambakan itu sama dengan menginginkan apalagi melaksanakan ya maka yang paling tepat tentu yang tidak berubah ya Oke soal berikutnya frasa lensa gravitasi dalam kalimat ke-8 memiliki pola makna yang sama dengan frasa ya seperti biasa Kesamaan pola makna bisa kamu cek dengan melihat kesamaan kelas kata yang menyusunnya atau struktur kelas katanya ya kalau lensa gravitasi apa ini strukturnya susunan kelas katanya ya nomina gravitasi juga nomina kan kalau wajah-wajah ini nomina fotogenik ini sifat ya adjektiva ya boleh kamu cek di KBBI apa arti fotogenik itu ya yang di perbuatan perbuatan ya nomina gaduh-gaduh adjektiva ya malam itu nomina nah jangan salah gebiar ini dia bukan nomina tapi gebiar ini adalah gemerlap nah berarti dia masuk ke dalam adjektiva mensifati kata malam dia ya malam yang gebiar malam yang gemerlap gitu ya atau boleh kamu cek lagi di KBBI apa arti dari gebiar itu ya nah kemudian ditutup kembali verba kembalinya itu adverbia ya yang e kualitas kualitas itu adalah nomina kitosan juga adalah nomina nah yang paling tepat tentu adalah yang E ya memiliki pola kelas kata yang sama dengan lensa gravitasi oke perbaikan yang tepat untuk kalimat dua agar menjadi kalimat yang logis pendaraan yang bisa terjadi saat dua black hole berdekatan berputar satu sama lain yang menghasilkan gelombang-gelombang gravitasi yang merambat melalui alam semesta di sini tidak ada predikat ya pendaraan yang bisa terjadi saat dua black hole berdekatan berputar satu sama lain yang menghasilkan gelombang-gelombang gravitasi yang merambat melalui alam semesta kok beres kalimatnya gitu kan maka ini adalah suatu subjek yang panjang ya untuk memperbaikinya berarti kita harus menghadirkan suatu fungsi predikat coba kita baca ya ya pendaraan yang bisa terjadi saat dua black hole berdekatan berputar satu sama lain yang mana menghasilkan gelombang-gelombang gravitasi yang merambat melalui alam semesta kok ini enggak mengubah ya cuma ditambah apa ditambah kata yang mana doang nih ya tapi tetap aja tidak ada predikat ya yang B pendaraan yang bisa terjadi saat dua black hole berdekatan berputar satu sama lain yang menghasilkan gelombang-gelombang gravitasi gravitasi yang merambat melalui alam semesta ini kayaknya cuma dihilangkan koma di sini ya Nah tapi bukan itu yang kita inginkannya bukan anda baca tapi adalah perbaikan agar menjadi logis ya Apakah dengan menghilangkan koma bisa membuatnya logis enggak ternyata ya yang C pendaraan ini bisa terjadi saat dua black hole berdekatan berputar satu sama lain menghasilkan gelombang-gelombang gravitasi yang merambat melalui alam semesta Oke ini bisa ya karena apa karena disini kita menghilangkan kata yang ya pendaraan yang ini kita hilangkan kita ganti menjadi ini pendaraan ini bisa terjadi Oh berarti kalau dia pakai ini si pendaraan inilah yang dia menjadi subjek bisa terjadi ini dia langsung menjadi predikat ya bisa terjadi kalau dia pendaraan yang bisa terjadi yang itu dia memperluas subjek memperluas fungsi subjeknya ya berarti dia menghilangkan fungsi predikat disana ya maka jawabannya paling tepat adalah yang C ya kalau yang D pendaraan yang bisa terjadi di saat dua black hole berdekatan berputar satu sama lain yang menghasilkan gelombang-gelombang gravitasi yang merambat melalui alam semesta enggak mengubah apa-apa ya tidak mengubah salahannya gitu kan yang e pendaraan yang bisa terjadi saat dua black hole berdekatan berputar satu sama lain yang menghasilkan rambatan gelombang-gelombang gravitasi yang akan melalui alam semesta waduh juga tidak memunculkan fungsi predikat di dalam kalimatnya ya maka tetap aja jawabannya yang paling tepat adalah yang C sekian untuk video kali ini untuk melihat video-video prediksi pembahasan selanjutnya bisa pantangin terus ya di GP media channel Terima kasih terima kasih selamat menikmati